Bers, lagi dan lagi mereka berhasil mendapatkan kemenangan sehingga posisi mereka di kalas main masih berada di pucuk yang dingin banget. Dan Budek lagi kedinginan bersama dengan Butes. Halo Butes. Halo, halo. Gimana rasanya di pucuk? Alhamdulillah bersyukur. Bersyukur. Kedinginan gak? Enggak sih, masih hangat. Masih hangat ya berarti betah di pucuk? Betah, betah. Betah ya? Dan kalian berhasil ngemenangin dengan 2-1 mungkin bisa dibilang. Di lag yang pertama dan lag yang kedua, ada sedikit perbedaan dong pastinya cara melawan Aura. Gimana di match kali ini? Enggak ada perbedaan, sama-sama seru sih. Sama-sama seru? Di lag pertama sama keduanya ya. Oh gitu? Iya. Terus kamu juga kan ngelawan, bisa dibilang salah satu pilar juga ya dari tim Aura, Fluffy yang emang lagi naik banget nih namanya di MPL dan dengan performa yang luar biasa. Ada kesulitan gak sih? Enggak ada, bawa enjoy aja. Bawa enjoy aja? Iya. Lalu bagian paling seru sebenarnya kalau di dalam match untuk butas yang kayaknya wajahnya senang, enggak, sedih, enggak. Apa? Bagian mana yang paling bikin kamu excited tadi? Bagian pas mau end. Pas mau end? Iya. Tiga game itu? Iya. Semuanya? Enggak. Kan game kedua kita kalah. Oh iya kan di end juga kan, di end sama musuh. Kita yang end maksudnya. Oh yang pas nge end itu bikin kamu excited? Iya pulang pulang pulang, ke GH ke GH. Pulang pulang pulang, tapi game kedua akhirnya kalian di kalahkan dan gimana cara ngereset padahal kita tahu kekalahan itu kan pasti berat kan. Tapi di game ketiga kalian berhasil untuk mengatasinya. Gimana Butes? Karena dari playernya juga santai semua terus kita punya coach-coach yang hebat dari mental coach, ada coach fisik juga, ada Mars Aldo, coach F juga semuanya ada andilnya. Wow disebut semua ya sama Butes yang memang Budi mau tanya sama Butes, kamu tuh kayak flat aja, senang kagak, sedih kagak pas kalah. Rahasiamu untuk performanya selalu stabil kayak gitu kah? Iya soalnya waktu kemarin ada waktu teriak-teriak kalah mulu, ya udah balik lagi ke kayak gini lah ya. Oh gitu, ini diset untuk kayak gini ya? Iya. Tapi kalau set tadi kalian di game yang ketiga ada perubahan player, siapa yang nge-set itu? Apakah dari playernya atau dari coachnya? Atau karena lawan ini kayaknya harus Kiboy turun nih di game ketiga? Kayaknya yang ketiga itu sih lawan ini harus Kiboy yang turun. Soalnya dari Kiboy sama Thomas juga sama-sama bagus semuanya. Iya, tapi pergantian itu memang sudah direncanakan sebelum match berlangsung apa mendadak tuh tadi? Mendadak, mendadak. Mendadak banget? Adaptif. Adaptif dengan cepat. Dan ngelihat perubahan banyak banget dari komposisi dari tim Onyx Esports, itu kan banyak banget. Kamu harus menyesuaikan berbeda-beda terus kayak gitu, ada kesulitan gak? Gak ada, semuanya temen dari gameplaynya juga udah match. Atau malah kamu seneng ketika ada perubahan, ya bisa ganti gameplay atau apa gitu? Enggak, semuanya sama. Sama? Iya, gameplay kita mirip-mirip sih mau siapapun yang main. Yang penting disiplinnya. Disiplin, kedisiplinan paling penting. Tapi kemenanganmu untuk Aura dua kali. Like satu, like kedua menurutmu sendiri apa yang membedakan kalian dengan Aura? Kita menang mereka kalah. Betul sekali Butes, 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 Butes. Suar biasa, Butes, ada gak tim yang bikin kamu paling gregetan di MPL? Atau player-nya mungkin? Paling EVOS aja sih, kan belum menang lawan EVOS season ini. Jadi pengen ngalahin EVOS nih? Iya. Pengen ngalahin EVOS. Oke, akan kita saksikan. Mau ada yang mau kamu sampaikan gak sih buat EVOS? Tetap konsisten aja, kan mereka main udah bagus. Tetap konsisten, naik terus. Biar bisa ngasih yang terbaik juga pas lawan kita. Dan tentunya kita juga bakal ngasih yang terbaik. Pokoknya ngasih yang terbaik aja ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya Butes. Budeklaramongstar disini akan melempar kepada caster. Silahkan di breakdown gamenya ya.